Halo, saya Angelique Dewi. Saya seorang sustainability enthusiast. Saya bekerja sebagai Head of Corporate Communication di suatu perusahaan lokal yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Menjalankan sustainable lifestyle itu sangat penting banget karena terkait dengan eksistensi hidup kita juga. Jadi kalau misalnya kita tidak hidup secara sustainable, maka otomatis faktor-faktor yang ada dalam sustainability itu seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi itu akan collapse. Dan kalau ketiga faktor itu akan collapse, maka kita tidak dapat menikmati hidup seperti manusia yang layak. Karena kalau lingkungan kita rusak, misalnya polusi udara, kita tidak bisa pernafasin yang baik. Terus kalau misalnya sumber daya alamnya rusak juga, misalnya terjadi climate change yang semakin parah, udara akan semakin tidak bisa untuk dihuni lagi bumi kita. Jadi yang penting kita menjalankan hidup sustainable ini karena untuk demi keberlanjutan dari hidup umat manusia sendiri. Sampai simpel ya, dari sustainable lifestyle itu banyak banget. Jadi kita bisa menjalankan hidup sustainable ini dengan cara mengurangi jejak karbon dalam hidup kita. Misalnya kita menggunakan barang-barang yang eco-friendly. Kayak misalnya kita membawa tas banja sendiri, tidak menggunakan kantong plastik, sehingga mengurangi sampah plastik. Kemudian kita juga bisa menggunakan transportasi publik, atau juga misalnya kita bisa bersepeda daripada selalu naik motor maupun naik mobil. Itu mengurangi emisi. Terus kemudian kita juga menjalankan kegiatan hemat air misalnya. Dalam keseharian kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur itu, bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita mesti melihat seberapa banyak sih air yang kita gunakan. Bukan untuk minum ya, kalau untuk minum memang kita harus minum minimal 2 liter sehari. Tapi misalnya saat kita gosok gigi, kita menutup kerannya, terus kemudian kita saat mencuci tangan, itu juga kita menutup keran pada saat kita nyabun. Itu sangat berpengaruh terhadap konsumsi air yang kita gunakan sehari-hari. Jadi memang ada jenis-jenis makanan yang dalam produksinya menggunakan sumber daya yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi kalau misalnya secara umum, itu makanan-makanan yang dari daging, atau daging sapi, daging ayam, daging kambing, itu menggunakan sumber daya jauh lebih besar dibandingkan dengan sayur-sayur maupun buah-buahan. Jadi kalau misalnya mau mengurangi jejak karbon yang kita hasilkan, atau mau hidup lebih sustainable dari segi makanan, itu memang teman-teman harus berani atau mau mengurangi makanan-makanan yang menggunakan sumber daya tinggi, seperti daging sapi, kemudian juga yang dari hewani, dan mulai beralih lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Dari sisi kesehatan, itu juga jauh lebih sehat. Tadi kalau masalah sumber dayanya, sebagai contoh aja ya, untuk memproduksi 1 kg daging sapi, itu dibutuhkan air sebesar 15.000 liter. Itu banyak banget, mulai dari peternakan sampai daging itu siap di piring kamu. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan memproduksi 1 kg serealia, itu hanya dibutuhkan air sebanyak 1.200 liter. Jadi jauh banget bedanya. Jadi kalau memang teman-teman mau hidup lebih sustainable, pilihlah makanan-makanan yang mengkonsumsi sumber daya jauh lebih sedikit. Oke, kalau untuk fashion, jadi sekarang sudah mulai ada trend, sudah mulai diperkenalkan istilah slow fashion dan fast fashion ya. Kalau fast fashion itu adalah baju-baju yang cepat banget, season-nya itu ganti-ganti-ganti gitu ya. Jadi misalnya kita baru beli, pakai 3 bulan ganti-ganti-ganti gitu ya. Jadi itu memang strategi marketing dari perusahaan fashion, untuk supaya fashion-nya dibelikan ya sama orang-orang gitu. Tapi kita juga harus bijak gitu. Kita tidak perlu mengikuti trend itu secara terus-menerus kan gitu. Kita tidak perlu mengikuti marketing mereka, strategi marketing mereka gitu. Tapi kita harus lebih bijak lagi. Jadi yang kita pernah lakukan sekarang adalah slow fashion. Kita benar-benar bijak memilih fashion yang memang kita lihat ini bisa digunakan untuk jangka panjang. Jadi dari kualitasnya kita pilih yang baik, supaya bisa tahan lama. Jadi itu juga akhirnya memang ada berefek ke harga ya biasanya gitu. Dan juga kita juga harus hati-hati memilih fashion-fashion yang murah. Itu jangan-jangan mereka diproduksi oleh pekerja yang misalnya tidak dibayar dengan gaji yang layak gitu ya. Otomatis kalau kita membeli produk-produk seperti itu, kita tidak membantu sesama kita untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat mengejahteraan mereka gitu. Jadi teman-teman harus bijak untuk memilih fashion-nya. Bisa mungkin slow fashion. Dan juga sekarang ada yang mulai banyak sekali juga usaha-usaha untuk sistem sewa. Jadi mungkin kita tidak perlu beli baju-baju yang kita pakai, tapi kita bisa sewa gitu. Jadi kalau misalnya kita memang mau ke pesta, kita tidak perlu beli baju tersebut, tapi kita sewa saja. Atau juga mungkin baju pesta kita pakai setahun berapa kali sih gitu ya. Jadi bisa kita sewa saja, terus nanti kita kembalikan lagi supaya bisa dipakai oleh orang lain gitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman punya teman atau saudara yang kira-kira badannya seukuran gitu, itu bisa saling tukar-tukaran gitu. Jadi nggak perlu punya baju sebanyak itu, tapi kita bisa saling pinjem-pinjeman gitu. Ya, jadi kalau produk eco-friendly itu udah banyak banget gitu. Salah satunya tadi, straw itu memang untuk stainless steel straw itu kan bisa dipakai lifetime ya gitu. Dibandingkan kalau kita setiap kali pakai sedotan plastik yang sekali buang, itu sampahnya akan jadi masalah. Bahkan sampai ke laut gitu, karena banyak sekali sampah sedotan plastik yang sampai ke laut. Jadi stainless steel straw adalah salah satu solusi untuk kita pakai sedotan gitu. Jadi karena, walaupun memang untuk memproduksinya dibutuhkan emisi yang jauh lebih besar, tapi sense kita bisa pakai terus-menerus sampai sepanjang hidup kita bahkan mungkin juga bisa diwariskan ya. Karena stainless itu kan itu awet banget. Itu jadinya lebih ramah lingkungan. Dan produk-produk lain itu banyak banget. Mungkin salah satunya yang mungkin belum cukup umum di masyarakat Indonesia, terutama untuk cewek-cewek ya, itu adalah menstrual pad atau menstrual cup. Jadi yang selama ini kita setiap bulan itu kan kita menstruasi, itu kita menggunakan pembalut ya. Pembalut yang sekali buang kan gitu. Dalam satu periode menstruasi, kita sehari bisa ganti berapa kali. Kalau yang masanya banyak bisa 3-4 kali kita ganti gitu kan. Nah ini kalau dengan menggunakan menstrual cup atau menstrual kain, menstrual pad kain, itu kita tidak buang gitu. Kalau yang menstrual pad kain itu kita bisa cuci. Jadi kayak pembalut kain itu kita bisa cuci terus gitu. Dan itu bisa dipakai sampai 5-7 tahun tergantung perawatannya. Kalau menstrual cup itu juga kita cuma butuh satu, yang kita bisa pakai sampai 5 tahun lebih juga gitu. Saya sudah 5 tahun pakai menstrual cup, cuma punya satu itu doang gitu. Setiap bulan ya pakainya gitu-gitu terus gitu ya. Pakai, cuci, pakai, cuci, pakai itu, terus gitu. Dan sampai sekarang kualitasnya masih bagus banget. Itu sangat membantu untuk mengurangi sampah dari pembalut yang selama ini kita biasanya sekali pakai. Oke, buat teman-teman semua, terutama anak muda, buka mata kalian, banyak-banyak baca mengenai sustainability, tentang climate change, supaya kalian benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di bumi kita saat ini. Karena kalianlah yang punya masa depan, kalian yang akan hidup di masa depan. Tantangan kalian akan lebih berat, sehingga kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan, supaya kalian juga tetap dapat hidup dengan baik di masa mendatang. Oke dari saya, terima kasih. Sub indo by broth3rmax